Intro Kisah perceraian Natali Holshier dengan Komedian Sule kembali menarik perhatian publik. Terutama ketika beberapa warganet menyebut Natali sebagai sosok yang matri. Namun secara tegas Natali membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak memprioritaskan materi dalam hidupnya. Natali Holshier menjelaskan nafkah sebesar 25 juta rupiah yang diberikan oleh Sule setiap bulan bukanlah suatu kebutuhan yang membuatnya merasa kurang. Ia berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewajiban ayah terhadap anaknya. Dan ia pun mampu membiayai anak mereka Azam tanpa masalah. Natali bahkan menyatakan jika Sule memutuskan untuk tidak memberikan uang bulanan kepada Azam, dirinya tidak akan keberatan. Ia yakin akan kemampuannya untuk mengurus Azam seorang diri tanpa bantuan finansial dari pihak lain. Meski begitu Natali mengungkapkan harapannya agar Sule tetap ada untuk Azam dan terus menjalin ikatan dengan anak mereka. Ia menekankan pentingnya bonding antara ayah dan anak. Sedangkan aspek keuangan bukanlah hal yang menjadi fokus utamanya. Natali Holshier menegaskan ia tidak membutuhkan harta dari mantan suaminya. DJ berusia 30 tahun itu memiliki keyakinan bahwa rezeki akan datang dengan berlimpah dari sang pencipta. Natali juga menyinggung tentang mobil yang diberikan oleh Sule setelah perceraian mereka. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan harta tersebut. Karena ia percaya bahwa rezeki yang sesungguhnya terletak pada anak mereka Azam. Selain itu Natali menjelaskan bahwa meskipun mereka telah bercerai, komunikasi antara dirinya dan Sule tetap baik. Ketika Sule mentransfer uang bulanan untuk Azam, Natali selalu mengucapkan terima kasih. Namun ia juga mengakui bahwa adakalanya dirinya tidak dapat membalas pesan dari siapapun. Karena tengah sibuk mengurus Azam sendirian. Terlebih saat Azam dirawat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu. Natali Holshier mengaku ia tidak sempat membalas pesan dari teman-temannya dan sepenuhnya fokus pada kesehatan dan kebutuhan anaknya. Terima kasih telah menonton!